Intro Halo, namasnya Joshua Utabarat dari Teknik Elektromo PH Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai proyek saya menggunakan board Nupontor 140 PE 3CN Pada proyek ini saya membuat sebuah sensor warna dan menghitung berapa kali warna tersebut untuk contoh aplikasinya yalah untuk kepentingan QC dan lain sebagainya Untuk alat dan bahan, yang pertama kita menggunakan board Nupontor NUC 140 PE 34N Dan yang kedua adalah sensor warna Sensor warna yang terdiri dari 3 buah LED dan 1 buah LDR dan juga jambar-jambar dan kertas origami sebagai referensi warnanya Untuk prinsip kerjanya, yang pertama kita lihat dari sensor warna Sensor warna ini terdiri dari 3 buah LED dan 1 buah LDR yang disusun menjadi rangkaian pembagi tegangan dengan resistor Prinsip kerja dari LDR ini adalah nilai resistansinya berubah-berubah sesuai dengan cahaya pantul yang ia dapat Cahaya pantul dari setiap warna ini memiliki nilaian yang berbeda-beda Dengan nilai resistansi yang berubah-berubah maka didapatkan voltase dari rangkaian pembagi tegangan tersebut Untuk voltasenya bernilai analog kemudian masuk ke mikrocontroller ini Nufoton dengan cara dirubah dengan ADC yaitu melalui pin 6 Kemudian dari mikrocontroller ini diproses sehingga warna yang kita detect keluar dari LCD Oke kita masuk ke bagian demonya Jadi langsung saja kita sambungkan ke pin 6 Jadi sensornya langsung membaca kalau ini warna biru dan dia terhitung birunya sekali Kita coba ganti warna Setelah terbaca dia ada bunyi buzzer kemudian terhitung warnanya warna hijau dan terhitung baru sekali Kita ganti warna lagi Thumb sekali Oke kita percepat Warna hijau Warna merah Warna hitam Merah Dan hitam Jika sudah selesai Kita Maka terlihat bahwa Merah sebanyak 2 kali Hijau sebanyak 2 kali Hitam 3 kali Dan biru sekali Demikian presentasi untuk projek mikrocontroller ini Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih